Pemirsa Badan Legislasi DPR RI meminta pemerintah dan aparat penegar hukum saling bersinergi dalam melakukan penyeluhan dan sosialisasi pembangunan hukum nasional yang bermartabat. Sinergi diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kesadaran dalam mematuhi ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kesadaran dalam mematuhi ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Badan Legislasi DPR RI meminta pemerintah dan aparat penegar hukum saling bersinergi dalam melakukan penyeluhan dan sosialisasi pembangunan hukum nasional yang bermartabat. Ditemui di Genung DPR RI Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio menilai perilaku masyarakat dan aparat penegar hukum semakin buruk dalam proses kehidupan sehari-hari. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu mencari solusi preventif selain mencari gagasan pemikiran baru demi kemajuan budaya hukum Indonesia. Langsung diadakan operasi, menadak. Ini juga masyarakat harus menaati aturan hukum. Hormati juga yang namanya petugas. Jangan juga kemudian petugas dikelabui begitu saja. Ini ya menimbulkan dampak. Dampak daripada itu terjadi seperti sekarang ini apa? Akhirnya ya masyarakat dirugikan. Merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, salah dan tidak salah. Sementara itu, menurut anggota badan legislasi DPR RI Lutfi Amuti, kejadian penembakan oleh polisi terhadap warga di Kabupaten Lubuk, Linggau beberapa waktu lalu patut disesarkan. Lebih lanjut, Lutfi menegaskan masyarakat juga harus menyadari akan pentingnya mematuhi peraturan dan tatanan hukum Indonesia yang mengedepankan aspek-aspek sosial dan nilai-nilai keadilan. Ini bukan kejadian pertama. Ada warga yang korban karena perilaku oknum anggota polisi yang tidak terkontrol. Saya kira ini perlu evaluasi dari pimpinan Polri agar supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Di sisi lain, masyarakat juga harus patuh pada aturan. Ajib Chaniyogo dan Kristiyo, TVR Parlemen, melaporkan.